Nah, kita lagi mau ke Kaligua Guys, putih terus super jalanan kita Ini satu lagi, kita jemputin di Cungguan Guys, waktu ini Nah, ini kita lagi Menuju arah ke Kaligua Jadi, kita tadi dari Bumiayu ke arah Paguyangan Terus, nanti pas ada Indomaret sama Alfamata itu ada jalan yang ke kiri Ini pemandangannya guys, kanan-kiri Si Gunungan Dan ini sekitar 200 mdpl Oh ya, maaf 2000 mdpl Nanti kalau udah sampai ke tempatnya Bakal saya lepas lagi Bakal saya tunjukin ke kamu Jadi, buat kamu yang pengen jalan-jalan ke Kaligua Di Bumiayu Jangan lupa Subscribe Like and Share Terima kasih 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 Ini semakin menajak guys Jadi, sebanyak perjalanan kita dari Paguyangan naik Ini terus menanjak Kita menanjak gunung Tuh, alam saya lihat Itu sebelah angkaran kiri-kiri kanan Jadi, masih buat kamu ini yang mau kesini masih hati-hati Kalau bisa kesini posisinya pas pagi Jadi, kalau pas hujan itu gak terlalu ini licin Mas Agus, diguti Jadi, cuacanya sangat mendung Kemungkinan hujan Ini baru kemungkinan berat isi hanya Cuma memang di daerah sini itu Seperti ini Kita simpangan sama Kita simpangan sama Kita simpangan sama Hati-hati Kamu mau bawa mobil Kalau bisa Mobil-mobil yang kecil aja Hati-hati Ini sepanjang jalan ya Jalannya seperti ini Semakin menanjak guys Jalannya semakin menanjak Jalannya semakin menanjak Kita sudah berjalan Sekitar setengah jam Seperti ini Jadi, kalian gak mau bawa mobil Mobil-nya yang telur besar Jalannya kecil guys Oh, fruit Ini pertaniannya guys Ini salah satu objek Apa ini tadi Pandan Sari Kita mau masuk ke wilayahnya Ini Pandan Sari Mulai Mulai aja Mulai aja Hati-hati Oke, ini yang paling dinget Mulai dari gerendah nah lihat bagus sekali pemandangannya ini kita lagi udah hampir satu jam kita naik motor dari eh maaf naik mobil dari tadi pas titik yang dibawah sampai ke atas ini udah hampir satu jam jadi kalian bisa bayangin jauhnya seperti apa dan memang dengan kondisi jalan yang mungkin seperti ini yang bisa kalian lihat apa adanya dengan kalian harus berhati-hati ketika menyetirah ini udah ada umpikit no ayo main burung sih hai 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 wawis sama waktunya itu lagi ranceng guys nah kali gua ini gerak tawa ini ini bentar lagi kita bakal sampai guys di obyek wisata kali gua jadi disini ada beberapa obyek wisata selain kebun teh kali gua ya ini ada telaga ranceng tadi ada lagi tadi di bawah saya lupa namanya tadi pas kita turun bisa kita review nah ini kita lagi kita bakal sampai ini kawah ribu mdpl guys dan udah mulai ada kabut udah mulai ada kabut selamat datang selamat datang kita boleh kabut selamat datang selamat datang selamat datang selamat datang akhirnya kita sampai finally selamat datang aduh kalian lihat nah kacis kacis masuknya mantis santai bapak santai mobil aja terkenal ini ini ya wak ini oke ini dia kita udah masuk maaf videonya telat guys kita udah masuk pintu gerbang tadi ya dan kita turun banyak kabut ini tuh kebun teh yang nah ini dia tiga bukti tiga bukti jadi wisata kali gua nah itu kita akan kebawah akhirnya kita sampai setelah satu jam setengah kali ya kita sampai di objek wisatanya kita mau turun dulu aku bakal tunjukin ke kamu nanti bagus banget eh jatuh sebentar guys ayo kita turun oke oke jadi disini sama sekali di sekarang berada di tempatnya di tempatnya di paguyangan abu pasang bergut abu pasang bergut bawa penjigit kamu ini dia ya ya peh-pehnya ikuti terus channel saya mas Agus saya hello dong oke hai ini mas Agus ya iya dari mana ikutnya tuh dari mana-mana dari mana-mana mas Agus ini kita nih kita ada sampai nanti mau nyari dulu orang yang kita tuju sambil kita jalan nah dan tetap disini protokol kesehatan harus kita jaga ya nah ada maksud guys nah hari libur tau mungkin rame ya gitu ya jujur saya baru pertama kali kesini pertama kali seumur hidup saya tapi ya akhirnya finally saya bisa bisa kesini ya lihat ini parkirannya jadi ini pas di dikali guanya lihat sebagainya ini karsis sepeda air 15.000 jadi kayak gitu coba lihat ini semuanya lagi 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 mau nyari kopi dulu segera nyari orang yang kita tuju sebentar ini ini ada obyek wisata eh maaf apa itu bebek-bebekan gitu loh jadi kalian nanti bisa kalian bisa sewa apa itu ada kalian bisa sewa kalian bisa sewa ini 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 dia ke sana untuk penyewa aja yang sepanjang ini dari ini beberapa dikali bawa bahasa ini ini yang ini ini kali ini Ini juga ada... Ini ada mikrola juga. Untung datang mikrola. Soalnya... Ada banyak... Jadi kalian harus khawatir. Bisa sambil makan di sini. Biar santai. Oke, nanti sambil kita jalan, review yang lain. Sudah mulai berkabut. Sekarang... Tempat mau. Tempat mau. Tuh. Kabutnya luar biasa. Tuh. Jalat go, jalat go, jalat go. Sebentar, saya tunjukkan dulu. Sekarang saya berada di depan restoran Banaran... Vanjong. Itu ada. Kali gue ya. Nanti kalau misal... Silahkan. Nanti ada. Ini view-nya. Ini yang bisa kalian lihat. Sekarang ini... Jam... 2. Tapi sudah seperti ini. Terima kasih. 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 Terima kasih.